Intro Hari ini aku ngobrol dengan Brian dari channel Anak Magang Gaming Aku penasaran dengan pengalamannya sebagai kreator dan streamer Terus dia juga ternyata pendiri dari sebuah komunitas bernama Magangverse Yang ternyata sering ngebantuin para streamer-streamer pemula Lumayan penasaran nih apa ini Magangverse Let's go Brian Anak Magang Gaming Halo salam kenal Pak Dede Salam kenal Pak Pak thank you ya udah mau diundang ya Sama-sama terima kasih juga loh Sorry juga by the way karena ini settingan discordnya Mungkin yang nonton hasilnya sama video jadi Tapi karena settingan kamera di discordnya Terpaksa Brian hanya ngeliat gambar profile picture saja Iya gak apa-apa sih gak apa-apa Jadi dibayangin aja lah ya bentukannya Iya bayangin aja Kita bayangin aja guys Anyway aku pertama kali ngeliat channel Anak Magang Gaming itu waktu mula-mula nge-youtube lah Tapi belum live stream waktu itu Jadi kan udah mulai direkomendasiin ke home kita kan Iya Untuk kira-kira yang sesuai dengan tema kita Salah satu anak magang gaming tuh Yang bikin aku tertarik sehingga pertama waktu itu kalau gak salah lagi main Monster Hunter Game Ultimate kalau gak salah yang switch ya Oh Monster Hunter GU iya Waktu itu udah main sendiri apa main online Main online juga soalnya gue tuh gue kan pertama kali live stream kan Monster Hunter Rise ya Oh i see Iya jadi dari Monster Hunter Rise memang banyak viewer gue yang lama ya Seperti saya bilang old viewer gitu ya Memang kebanyakan old viewer itu pemain Monster Hunter semua Oh berarti emang berakannya dari sana Jadi kalau misalkan gue main Monster antara apa aja Pasti mereka ikut nimbrung gitu Oh i see Malah itu kan orang-orang tuh taunya gue kayak apa ya Kayak channel game gaca gitu atau gimana kan Padahal sebenarnya adalah sejatinya ya channel MH juga Iya dari situ tuh aku tertarikannya tuh Terus ngeliat ini channel kayaknya dimanage dengan rapi Pertama kan dari kayak avatar lu kan dengan topi apa ya newsboy ya Yang sangat menggambarkan karakter orangnya Jadi aku ngeliat kan kalau ini kan kosnya berarti dipikirin gitu kan Terus thumbnailnya selalu rapi cakep gitu Wah gila nih disini-sini channelnya bagus nih kan subscribe Sejalan dengan itu kulihat udah mulai mencoba ngelebarin ke game-game lain Iya betul Oke Nah kayaknya paling rame apa GT ya kali ya Gue channel gue tuh pertama kali berkembang rame memang ya karena gue diantars Oh oke Itu gara-gara kadang-kadang aku suka singgah tuh ngecek live replay gitu Gitu-gitu pada main apa gitu Ternyata tiap kali main Guardian Tales aku gak tau bayi-bayi datanya gimana Emang rame atau kalau udah ganti jadi perubah total penontonnya apa gimana tuh Kalau di channel Anak Magang Gaming Kalau di channel gue sih perkembangannya gini ya Jadi pertama kali gue main GT memang gue diantars itu statusnya masih niche market Jadi dia tuh bukan sesuatu yang viral atau bahkan trending gitu kan Nah seperti yang pada kita tau Setelah gue stream berapa bulan gitu kan Baru banyak tuh ya kan konten-konten kreator yang mungkin lebih besar ya kan Mereka ikut main gitu Guardian Tales Nah makanya disitu marketnya jadi viral ya kan jadi trending Nah cuman kalau untuk gue pertama kali rame ya karena niche aja sebenernya Oke Nah kan tadi Iya ya Dan nah gini terlebih lagi memang Gue tuh cuman main Guardian Tales di Switch Jadi di Switch itu jarang banget Iya Jadi jarang banget kan Orang-orang tuh pada bingung gitu kan Kayak wih ini main dimana bang gitu kan Gue main Gue sendiri yang main di Switch gitu Yang lain kan mainnya di mobile ya Nah gue mainnya di Switch gitu Makanya lebih niche aja Ada khawatir gak soalnya kan berangkat tadi dari Monster Hunter Terus ada GU kemudian ke Guardian Tales Karena aku penonton umum nyangkanya juga di mobile tadinya gitu Hilang gak ininya Apa ya Kayak algoritma awalnya tuh yang berangkat dari Monster Hunter tadi Kalau berangkat dari Monster Hunter sih Kalau dibilang algoritma ya Hilang dan ada ya Maksudnya kayak Kan people juga come and go ya kan Nah cuman Balik lagi di gue tuh Channel gue sebenernya bukan Game branding Channel gue kan Ya seperti yang bapak lihat kan Makanya bapak bisa lihat kan Kayak apa Wih personal ID-nya menarik gitu kan Segala macem Apa artnya segala macem Nah itu memang karena gue lebih ke personal branding Jadi kan Misalkan gue berkembang dari Game satunya Terus loncat ke game lain Ya Alhamdulillah gue tetap dapet Algoritmanya gitu Tapi memang sih ya Berganti ada ya gitu ya Tapi jadi kayak apa ya Mungkin mentalitinya jadi gak ngerasa Lebih takut kehilangan Penonton kali ya Betul Kalau kayak aku kan Karena emang Sempitnya tuh sempit banget kan Di Monster Hunter Kalau ngelebarin dikit aja tuh Langsung kerasa jatohnya Iya Sebagai penasaran Terus Nah ini yang aku paling penasaran nih Pertama Aku sering ngeliat Anak Magang Gaming Channel tuh Rajin Ngeupdate sesuatu di community post Berarti sering mencoba untuk Engage sama audience Dan salah satu postingan yang paling menarik Itu adalah Welcome Bapak ini ke Magang First Apa itu Magang First? Apakah talent management kah? Atau apa nih? Aku pengen tau Nah jadi gini ya guys ya Sedikit sejarah aja Jadi Magang First itu Sebenernya gue yang buat sendiri Ya kan Pertama gue yang buat sendiri Awalnya itu cuma discord Nama discord awalnya Group Ya Cuma nama group Nama discord doang Bukan komunitas awalnya gitu loh Nah cuman Cuma nama discord gue Nah cuman Gue tuh Perjalanan gue Nge-youtube Emang nge-stream Gue banyak ketemu kayak Streamer-streamer Bang gitu kan Kayak streamer-streamer Main barang gitu ya Ya streamer-streamer Utamanya streamer kecil ya Jadi kayak streamer kecil Yang main game juga Dan aktif nge-live gitu kan Oke Nah dari situ Kita tuh kayak temenan gitu kan Temenan-temenan Terus Gue Suruh dia masuk gitu Kayak di short gue ya kan Kayak Eh coba deh lu masuk di short gue Segini Begini Begini Nah cuman disitu Gue merasa gini Kayaknya Kalau gue masukin Streamer Ke discord gue juga Maksudnya Ya ujung-ujungnya Kayak misalkan Gue cuman Gimana ya Gak ada Semacam Timbal balik gitu Kalau di gue Maksudnya gitu ya Jadi Gue tuh berpikir gini Gimana kalau streamer-streamer kecil gini Ya kan Sekalian Mereka join discord gue Tapi gue shout out juga Gitu loh Oke Jadi gue call out Biar pada aware ya Betul Oke Gue call out Supaya Orang-orang aware juga Dan jadinya Secara langsung nih ya Jadi kayak Komunitas dia Dan gue tuh Bisa Saling bertukar Ngerti gak Jadi bertukar pikiran Tukaran menonton Audien Cara selera Betul Jadi Gue berpikir Eh Kalau begini Kayaknya lebih baik deh Gitu kan Jadi Nah disitulah Gue mulai Ngembangin Kalau sama Gangverse itu Sebenernya bukan Komunitas resmi ya Tapi memang Udah jadi Komunitas Yang Khususnya Untuk Ini Support Streamer kecil Satu sama lain Gitu Oke Berarti Awalnya emang gak diniatin kan Pasti minimal Awal-awalnya Biar gampang Intercom lah Lagi main kan Jadi Ngobrol Selagi live Sejalan itu Ngeliat Gimana caranya Biar ada manfaat Buat mereka Juga kan Betul Jadi awalnya tuh Gak ada visi-visi ya Terus Setelah itu Udah kepikiran buat Kan Kebetulan kan cocok ya Kata-katanya First lagi Jadi kayak Ada banyak Inian ya kan Iya Nah itu sebenernya Magang first Bukan gue yang buat Juga loh Maksudnya gini Namanya tuh Namanya tuh Bukan sepenuhnya Dari gue Bukan Namanya tuh Dari Desainer Pertama gue Namanya Bapak A.TU Itu ya Nah Bapak A.TU Dia yang ngedesain Semua Art channel gue Jadi dari banner Terus dari Profile picture gue Iya Nama dari kayak Sprite-sprite tuh Yang bisa Bapak liat kan Ditamel gitu kan Nah itu dia juga Yang bisa Gila cakep banget gambarnya Nah makanya Nah terus disitu Dia bilang ya kan Gue pertama bingung kan Nama Discordnya apa Gitu kan Terus Gue pikir Kayaknya harus ada yang berhubungan Dengan magang-magang Tapi apa gitu kan Oh terus dia bilang Oh udah Magang first aja Katanya kan Magang first Jadi banyak gitu Mencakup banyak gitu Nah udah Dari situ Ketemu lah Magang first gitu Cocok lagi Nah terus Setelah Kepikiran Akhirnya Ini bakal dipungsiin Buat ngebantu Streamer lain Terutama Yang sering Main barengan Ada semacam ini gak Kalau misalnya Masuk magang first gitu Dijelasin Eh ini Kita sebuah Apa ya Komunitas Nyebutnya apa sih Jadi aja Taunya kalau kayak gitu Komunitas Streamer community Atau apa ya Kalau gue sih Bilangnya komunitas Streamer aja Tapi bukan komunitas resmi ya Jadi komunitas Streamer kecil aja Itu sih Oh berarti Setelahnya komunitas Streamer ya Soalnya kalau Secara Sekelibatan aja Kalau kita cek Di community Postingnya Seakan-akan nih Semacam Layanan Buat mengorbitkan Streamer nih Jadi kayak Talent management Jadi ya kan Apalagi dengan Firstnya itu tadi Iya Iya Memang anggapan orang sih Kayak gimana ya Kayak Wih Kayaknya mungkin Keliatannya profesional banget Gitu kan Gimana kan Cuman Kayak VTuber kan Ada manajernya Gitu kan Kemudian mengorbitkan Talent-talentnya Karena bisa jadi payung kan Buat yang lain-lain Iya betul Nah cuman Kalau di gue sih Lebih ke call out aja sih Jadi kayak Ibaratnya gue tuh Dengan gue Meng-call out begitu Jadi gue Tarang langsung Gue memperkenalkan Iya kan Orang baru Di komunitas kita Sama ya Supaya Kita sama satu sama lain Ada relasinya aja gitu Iya sih Kita Aku setuju itu Karena Iya Terutama di youtube lah ya Bikin-bikin Livestream Atau Content creating Apalagi kita pemula Gak akan bisa Maju sendiri pak Segimana-gimana juga Gak bisa maju sendiri Gue setuju sih Aku tujuan bikin-bikin Kayak kita ngobrol gini kan Salah satu cara Biar bisa kenalan Dan Kadang-kadang juga kan Event atau gaming tuh kan Seluas-luas itu Tapi juga Dalam kerjaan Biasanya sempit-sempit aja Kita pasti butuh Satu sama lain Tarik-tarikan Penonton gitu-gitu kan Mungkin penonton juga Kepengen Mabarlah sama si Bapak ini Si bapak itu Gitu kan Karena Pada ujung-ujungnya tuh Yang gue liat adalah gini Memang Pada intinya Streamer dan content creator itu Komunitas adalah Hal yang sangat penting Iya Setuju Karena Karena tanpa komunitas Ya Ya gimana ya Bisa jadi apa Ibaratnya Ibaratnya Jadi kayak lebih gini loh Jadi kayak Service aja Merti gak Kalau gak ada komunitas Aduh ada komunitas kan Misalkan kayak Apa ya Kita tuh lebih Lebih relate gitu Ke content creator lain Atau bahkan ke viewer kita sendiri Karena mereka kan juga Bisa Bisa Kita perlakukan Atau mereka juga bisa reach ke kita Ngobrol Jadi temen gitu kan Jadi seru aja Betul Benar Ketimbang jadi figure yang di Ya katakanlah yang diidolakan Gak bisa disentuh Benar 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 Gue setuju sih itu Di Magang First sekarang ada berapa Ini Ada berapa Streamer dan creator Sekarang harusnya ada Sepuluh deh Harusnya ya Sepuluh Kalau sebelah mungkin sama gue ya Sebelah sama gue Oke ada siapa aja tuh Kalau boleh tau Kalau boleh tau Bentar ya Gue juga Bentar listnya Pokoknya yang pertama itu Yang pertama adalah Bapak Bayu Bapak Bayu tuh dari channel Is Crispy Nah itu beliau yang pertama Oh ya aku sering liat Mabar tuh kalian ya Ya beliau yang pertama Gue tuh ketemu Jadi gini Gue tuh ketemu dia juga Apa ya Dia tuh jadi Seorang pionir dari Magang First juga Sementetannya Gitu loh Karena dia itu Jadi Magang First tuh Lebih apa ya Lebih Tujuannya lebih jelas gitu Oh I see Dengan adanya Viver bilang Bang lu mirip Lu mirip Gitu Nah itu Nah terus ada Banyak sih nih Ada Bapak Katsu Dari channel Sakutachi Terus ada Bapak Frederik Dan kita ada VTuber juga Ada VTuber ya kan Dari Bapak Uryu Ya kan Dan sama temennya Collab yaitu Bapak Arf Ya kan Nah terus gue ada Beberapa streamer Temen gue juga Seperti kayak Bapak Jamal Dari channel Ofla Terus Bapak Lavi Terus sama Kak Dindar Nah Kak Dindar juga Gue lagi tuh ketemu Pas dia lagi streaming Wootering Wave gitu kan Oke Nah jadi Kak Dindar ini juga Ya secara gak langsung ya Ya Konten kreator Cewek pertama Di Magang First Iya Kak Dindar ini Oke oke Tapi kan jadi seru ya Maksudnya makin Makin rame Makin pada Gumpul Di Magang First ada Ini gak Karena tadi Kayak ada Si Pak Siapa It's Crispy ya Yang lebih lalu Dia Dia ngebikin ini Lagi lebih Terarah Kalian ada Ngedesain Semacam ini gak Apa ya Nyebutnya Entah program kerja Atau Eh nanti kita tuh Pengen bikin Begini-begini gitu Karena udah ada Kreator yang ngumpul Ada Ada Apa tuh Jadi Memang tuh Gimana ya Kedepannya tuh Kita akan Gini Nah sekarang kan Bisa dibilang tuh Kita gak terlalu bisa Memfasilitasi Bantuan yang kayak Gimana ya Support fisik gitu Kepada streamer-streamer Kebanyakan kan Nah Ya karena juga pertama Jarak kan Yang pertama Mungkin gak semua bisa Gathering gitu ya Ya betul Jadi kayak agak Masih terbatas lah Terbatas banget gitu kan Jadi paling kita Cuman bisa Membantu Dalam Hal teknis Atau ya dalam Kayak semacam Mental support aja gitu kan Oh gitu Jadi Jadi lebih ada teman ngobrol Untuk behind the scene Kalau yang Dalam bentuk Program buat viewer Ada pernah Nyoba ngerancang gak Entah misalnya Kalian Bikin sesuatu gitu Mungkin sebuah Collab Atau Gak tau mungkin Line bersama Ada gak kira-kira Ada Jadi Paling program kita Kalau untuk yang Kayak begitu ya Collab aja sih Oke Paling gampang Memang main game lah ya Betul Jadi kita collab Game dimana Setiap streamer Mungkin Bisa Akses gitu loh Oke Nah biasa Kalau dari situ kan Lebih gampang ya Daripada Kayak misalkan kita Bener-bener cari game Apa gitu kan Yang Belum tentu Semua streamer bisa gitu Belum tentu bisa Penonton juga Belum tentu Pengen lihat juga Memang sih Kalau untuk cari Apa game-game begitu sih Memang ya Kebanyakan mainstream ya Contohnya kayak Little Company Atau semacam Wah itu paling cocok sih Ya makanya Atau sekarang Monster Hunter sih Monster Hunter tuh Bisa dibilang apa ya Dia satu-satunya game Triple A Dimana Semua streamer Bisa masuk gitu loh Iya sih Aku setuju sih Karena Dimagang first juga Bahkan lebih dari Setengahnya Membernya Itu Ya main monster Hunter semua Wah Ya itu Bikin lebih gampang Buat Cair kan Situasi Betul Para streamer kan Apalagi kayak Katakan lah Kayak MHW gitu Sekali create room Kan bisa 16 Semuanya Bisa ngumpul kan Iya Gitu sih Semua di platform yang sama Atau ada yang dari yang lain Yang dari tiktok kah Atau di facebook Mungkin ada yang berbeda-beda ya Tapi kalau untuk sekarang sih Udah pasti youtube semua sih Maksudnya kayak Untuk Agang first sendiri kan Pasti dia youtube dulu dong Kalau gak gue gak usah ketemu Iya Sudah pasti Nah cuman kalau untuk platform lain Yang misalkan Mereka tekuni Ya banyak Contohnya kayak Bapak Zaldi kan ada di tiktok gitu kan Lebih ke tiktok Terus Ada juga yang Sering di facebook live Live gaming gitu kan Ada juga Tapi kalau Utamanya sih Kalau ini youtube sih Oke Nah prosesnya Apa Magang first Nemuin Apa Streamer baru nih Biasanya Gimana tuh kalian approachnya Kalau sekarang sih Memang langsung Ngajakin Atau misalnya mereka Reach out Apa gue pengen gabung gue Gitu Atau gimana Semua itu Semua dari itu Oke Dari reach out juga Biasanya gue juga Kayak Guanya gitu ya Guanya kayak Start sendiri Atau gimana Terus gue liat Misalkan Eh Ini streamer kecil Belum ada Maksudnya belum ada Kaitan nih dengan Komunitas-komunitas lain Gitu kan Nah itu biasanya langsung Gue tawarin gitu Misalkan kayak Mau gak kak gitu kan Ikut magang first Gimana Kita sih bukan resmi Gimana gimana Jadi persyaratannya Gak terlalu kompleks Atau ada peraturan yang aneh-aneh Gitu kan Jadi kayak join-join aja Gitu kan Tapi emang dari semua itu sih Jadi misalkan ada juga Yang Jadi temen dari temennya Ngerti gak gitu Oh I see Direkomendasikan Maut Maut Jadi rekomendasikan Bisa rekomendasi dari Biasanya moderator gue Ada rekomendasiin juga Oke Atau ya Member sendiri gitu Jadi member magang first Rekomendasiin member lain gitu Oke Nah Aku penasarannya gini Seandainya Seiring jalannya Anak magang gaming Dan lain-lainnya Sudah pada jalan Ini kan bisa Bisa gede Maksudku Bisa rame gitu Nah Kalau misalnya Dan statusnya kan Tidak resmi Dan sedang di Manage Sesama juga lah Gimana Kalian nanti Buat memanage itu Kalau seandainya Emang Makin rame Itu dalam jumlah Yang beneran rame Katakanlah kalian Ada Community streamer ini Isinya ada Gak tau mungkin 200 streamer gitu Dan Orang kan Personality-nya beda-beda Antar streamer juga Gak bisa langsung Cair gitu-gitu kan Betul Nah Udah ada Ancang-ancang kesana Atau gimana nanti Kira-kira Cara ngehandle-nya tuh Kalau untuk Kayak ancang-ancang sih Sebenernya Ada ya Maksudnya kayak Untuk Planning Kayak Ekspansi Atau mungkin Kayak Lebih membesarkan Programnya lah Gitu kan Jadi kayak Lebih ini Cuman kalau untuk Kayak Badan Badan resminya Mungkin ada juga Ya kan Kayak Kita mungkin Kalau udah besar banget Gitu kan Kayak ada Ada Ya ini mimpi kita doang Ya mimpi kita Gitu kan Amp Gue Bapak Bayu Kayak kita ada PT Gitu kan Maksudnya kayak Kita ada PT Dimana itu bisa Mengatur gitu Kayak Misalkan Streamer-streamer yang kecil Yang punya potensi Tapi Mereka tuh Gak dapet Traksi Oke Ya soalnya aku nanya Ini tuh tadi Memang arahnya tuh Sebuah community ini Ketika jumlahnya Jadi gede Itu bisa Berpotensi buat Diseriusin Ke arah Bisnis model Tele-management Soalnya kan Paling gampang Dikaitkan ke situ Makanya gue pengen Nanyain itu tadi Oke terus Sebenernya jadi Lebih gini aja sih Gue tuh Pandangan gue gini ya Impiannya nih Jadi tuh kita kayak Semacam Memberikan Fasilitas dan panggung gitu Jadi misalkan kayak Setiap streamer kan beda ya Maksudnya kayak Pembawaannya Sama game yang mereka tuh Bener-bener Spesifik gitu Ability Ada contohnya yang kayak Misalkan Bapak Asu ya kan Sering main Tekken gitu Jadi Jadi Personality-nya dan pembawaannya juga Game-game fighting segala macem gitu Nah gue tuh Maunya memang kayak Yang mereka tuh jadi Semua Gini loh Jadi semua Potential viewer Yang menjadi Menjadi calon Bisa jadi calon Untuk Support mereka gitu Nah itu diarahkan ke mereka langsung Gue maunya begitu Jadinya Jadinya mereka tuh dapet Apa ya Dapet Dapet pasar Atau ini yang sesuai Sesuai ya Nah iya Jadi Apa ya Jadi tuh kayak Mereka tuh Daripada mereka Mungkin punya potensi Terus mendem gitu kan Nah itu bisa di Bisa di up lagi gitu kan Dan sebenernya ini juga sih Kayak Misalkan mereka Kalau ada kekurangan Atau gimana gitu kan Biasa Biasa langsung gue Kasih tau tuh Misalkan kayak Eh ini Suaranya ke Tau kecil pak Itu yang simple aja gitu Bisa ngasih Masukan dari berbagai macam Ya betul Atau misalkan dari Ya atau dari kayak Buat konten apa nih gitu kan Atau gimana gitu kan Atau dari thumbnail Segala macam Yang kecil-kecil Sebenernya Apa ya Terlihat kecil Intrik-intrik Sebagai streamer ya Ya Terlihatnya remeh ya Maksudnya kayak kecil Tapi Percetongga itu Ngaruh besar sih Oh sangat Serius Apa ya Sesimpel kayak Kayak mau Bikin thumbnail yang beda Buat tiap kali live stream aja Itu Banyak juga yang gak bisa ngelakuin Betul Karena ya Gimana ya Enggak Kita Gue tuh orangnya Lebih ke realistis gitu ya Jadi kayak Kita kan Bukan termasuk streamer Yang besar banget ya Maksudnya kayak Kakak kalau besar banget kan Misalnya followingnya udah Sampe Centang gitu Gimana Gue ada pemikiran lucu juga gini Menurut gue tuh Streamer yang udah besar Yang sampingnya ada centang gitu kan Sama seribu tuh Menurut gue itu udah besar Kalau ada centang gitu kan Berpengaruh sih Aku setuju sih Centang itu udah pasti Punya power lah gitu Di internet gitu Iya betul Karena disitu ibaratnya gini loh Apapun yang mereka lakukan Juga pasti Ada orang yang kayak Follow gitu Followingnya pasti ada Kalau kita kan ibaratnya Belum tentu ya Maksudnya kayak misalkan Orang following banget Sampai gimana Atau mereka tuh Kebawah arus kita lah gitu kan Kebawah flow yang kita bawain Kan belum tentu juga gitu kan Jadinya Menurut gue emang Kalau yang kecil-kecil itu Pengaruh banget Dari interaksi Dari pembawaannya Dari Sebenarnya kalau game sih Mungkin game yang dipainin Kalau personal branding Bisa ditutup lah ya Dengan interaksi Mesti bisa tutup lah Nah cuman Ya balik lagi Begitu Misalkan kalau misalkan Dari pembawaan Atau dari hal-hal kecilnya Udah agak kurang ya Kan mungkin Ya maaf-maaf gitu kan Maksudnya Mungkin akan Iya People akan Comment go-nya Lebih cepat Lebih cepat Iya karena sekarang kan Pertama Streaming itu digampangin Buat semua orang Tapi penonton juga Gampang buat dateng dan pergi Aku ngeliat magang verse ini Ketika numbersnya Udah Sangat banyak Pasti ini bisa jadi sebuah Dari sisi bisnisnya Ini bisa jadi sebuah bisnis Yang Baik gitu Karena kan ada Ada orang yang Yang membawa audience kan Jadi berbagai macam Sup kayak Pembinaan Ya Membantu di sisi mental Teknis Dan lain-lain Itu pasti Dari hal kecil itu Pasti ketika numbersnya banyak Itu bisa jadi sangat Betul Serius Oke terus Ya Apa ya tadi Gue mau maaf ya Gue di gelombang Ntar lo Ya udah Sekarang kan lagi Jalan Donaton ya Kalau ngeliatnya Ini udah jalan berapa hari? Ini yang ke 10 Kalau ini gue Donaton Oke ini hari ke 10 Bisa share gak Gimana pengalamannya nih Selagi jalan Ini pertama kali Donaton Donaton atau sebelumnya udah pernah? Nggak Sebelumnya Satu setengah tahun Gue pernah Donaton Satu setengah tahun yang lalu Satu setengah tahun? Iya Satu setengah tahun yang lalu Gila Gimana pengalamannya Soalnya aku Aku kan tipe Kreator dan streamer Yang gak bisa ngelakuin itu Karena Keikat sama jadwal Bikin konten kan Jadi Sering penasaran Behind the scene Dari streamer Yang ngelakuin Donaton Dan Waktunya tuh Mungkin bisa 10 9 10 Mungkin 12 jam Youtube tuh Bener-bener ada di Kamera tuh gimana Pengalamannya? Ini pengalaman pribadi gue ya Pengalaman pribadi gue sih Jujur aja Gue sih Gimana ya Gue kan setiap kali Kalau stream itu Sekarang agak Konsisten ya Maksudnya kayak Setiap hari Kalau gue bisa stream Gue stream gitu kan Nah kalau Di pengalaman gue Untuk kemampuan fisik gue Itu kuat Kuat Untuk kemampuan fisik Dada arti kayak Gue membawakan gitu kan Atau Misalkan gue kayak Duduk atau gimana gitu Membawakan terus Itu gue kuat Nah cuman Kalau Donaton memang Sebenernya Kalau di gue ya Pribadi ya Lebih kena ke mental aja sih Karena gini loh Gimana ininya nih Dari sisi mental Iya Kenapa gue bisa bilang begitu Karena Kan namanya Donaton tuh Pasti banyak tuh ya Maksudnya viewer yang Lalu lalang gitu kan Betul Nah itu Disitu tuh bisa Ketika Kayak mental lu tuh Misalkan mental lu Udah agak jenuh Misalkan ada yang Bener-bener Apa ya Bener-bener maksa Untuk Apa ya Namanya ya Maksudnya kayak Mengetes gitu Kesabaran lu gitu Menurut gue Ya Masal juga gitu kan Karena Ada tuh di Donaton yang Kemarin ya Sebenernya gue gak mau cerita sih Cuman ya gak apa-apa lah Gue cuman General aja gitu ya Nah itu Gue last out gitu Bener-bener last out gue Oke Jadi Gue udah Apa ya Banyak minta maaf juga sih Ke viewer gue ya Kan yang loyal segala macem Memang itu Dari Bisa dilihat memang Apa ya Sisi kekurangan gue juga gitu Karena kan memang dulu gue Bisa diwajarkan sih Dengan Gini ya Kadang Emang ada Tipe-tipe viewer Yang emang nyari aja gitu Di satu sisi Mungkin It's a bad day Buat lu Karena Satu Fisik dan pikiran Tadi tuh kan Selama berapa hari Enggak Pasti numpuk lah gitu kan Betul Dan untuk ngejaga Personality depan kamera Itu Pasti susah Susah Emang iya Emang iya Kalau Makanya tadi seperti yang gue bilang gitu kan Kayak Untuk energi dan fisik segala macem Gue capable Oke Tapi kalau untuk mental Memang Ya Lihat Lihat Cuaca juga mungkin Gitu kan Kadang-kadang Kadang-kadang gue bisa mengetoleransi ya kan Kadang-kadang enggak gitu kan Karena kan Apa ya Donaton kan juga pasti lama ya Apalagi gue 10 jam ya kan Jadi ya Kalau untuk mental Turun naik Juga pasti ada gitu Iya Nah Disitu berarti Lu Come clean lah gitu Apa ya Kalau dibilang PR handlingnya Mungkin enggak rapi lah Kemarin ya Apa yang bisa lu ambil dari Satu poin Kemarin itu Mungkin juga Yang bisa dibagiin ke Streamer lain Yang mungkin juga nonton Atau yang ada di Magang First Saran Kayak gini ya Bukan saran sih Sebenernya kayak Apa yang bisa gue ambil dari situ Lesson learn ya Lebih ke Gini sih Ibaratnya gini Kalau sebisa mungkin gitu ya Lu fokuskan diri lu Kepada Viewer-viewer yang memang Ingin lihat lu Konten Maksudnya Niatnya tuh pengen Support lu Konten Kalau misalkan viewer yang Ya lu tau lah Viewer-viewer yang kayak Hater-hater segala macem Untuk gimana kan Itu Ya mereka tuh cuman Dateng Untuk merusak Suasana aja gitu Iya Dan merusak Merusak pembawaan lu gitu Jadi Memang sih Ya ada yang keke Kemarin karena gue Lesson Karena dia keke Gitu kan Kayak Anjir nih orang Udah gue block Dua kali Dua kali Tiga kali Sampai enam kali Gitu kan Oh udah Maksudnya tuh Udah di block pun Masih datang Dengan account lain Gue tuh udah block Dia enam kali Sorry Aku tadi nyangkanya Moderator nih Bersifat baik Dengan tidak nge-ban Atau nge-kick Dari chatnya Ternyata ini Sejauh itu ya Udah Ngari banget dong Emang Itu Mode gue udah TO Ya kan Abis mode gue TO Gue ban Itu udah combo TOB Dia datang dengan Akun yang Berlipat-lipat ganda itu Makanya Oh itu nyebelin Disitu Emang agak Gimana ya Agak Ya Pas itu juga Mental gue juga ini Tapi sebenernya Mungkin Ini mungkin ya Pada waktu itu Kalau misalkan gue Gak terlalu ngedown Gimana Mungkin kalau gue biarin Ya dia akan hilang Sendirinya Cuman ya Gue balik lagi Gue gak tau Tapi Plotisnya gini Ternyata Jadi gini Orang itu Iya orang itu Yang maksudnya Pake akun Banyak-banyak itu Itu adalah Teman Dari viewer gue Gitu loh Jadi viewer channel gue Yang Yang udah semi loyal Bukan semi loyal sih Maksudnya udah Udah agak lama lagi Channel gue Ternyata itu temannya dia Gitu loh Tapi dia Originally dia nontonin lu gak Atau emang singgah doang Dia enggak Enggak nontonin gue Jadi dia singgah Karena Ya Apa Viewer gue itu Memperbolehkan dia Untuk minjem akunnya Gitu loh Waduh Kacau juga Nah cuman disitu Kan gue bilang Maksudnya kayak Gimana ya Minjemin akun Segala macam boleh Tapi kalau untuk begini Udah melanggar peraturan Gue bilang Gitu loh Karena kan kalau lu buka nih Stream gue kan Ada beberapa peraturannya Gitu kan Kayak contohnya Lu gak boleh bawa pribadi kan Nah itu udah bawa pribadi Kemarin Udah nyerang pribadi banget Gitu kan Nah itu gue Gue bilang itu udah melanggar peraturan Cuman Maksudnya kan kita yang kayak gini-gini itu kan Karena Streamernya kan harus berusaha Buat ngejaga Ini kan Ngejaga vibes Dari Dari Penayangannya kan Karena itu kan bisa Bisa ngebikin orang lain Jadi gak nyaman Sementara tugasnya kan Selain dalam stream itu Menghibur orang Nunjukin gameplay dan lain Betul Jalan donaton pula Itu sekalian donaton ya Berarti ya Betul Karena kan ada tanggung jawab Terhadap durasi yang orang Orang Donasikan ke lu kan Betul Ketika ada yang Mencoba Menguji kayak begitu Kan tentu Ya Jadi harus ditindak Tanya Tanya Sebenernya gue tuh Gue tuh lebih risih ya Gue lebih risih Gini loh Jadi gue lebih risih Chat gue tuh Ini tanda kutip Kotor ya Ngerti gak Jadi chat gue kotor Viewer gak nyaman Itu yang gue lebih risih Pastilah Pastilah Karena kan dengan adanya Orang-orang begitu Pasti viewer-viewer risih ya Maksudnya kayak Apaan sih gitu kan Kayak ini Kenapa sih ya Gitu kan Nah Gue lebih risihnya tuh disitu Sebenernya Untungnya udah lewat Iya Untungnya lewat sih Alhamdulillah sih Anyway Buat Donaton Lu ngerancang ini gak Urutan atau jenis Atau tipe kegiatan Yang dibuat selama itu Apakah full game Atau misalnya di dalamnya Ada reacting Commentary Atau misalnya Free talk dan lain-lain Bebas sih gue Jadi gue Kayak Sesuai flow aja Misalkan Kayak Misalkan gue pertama Mungkin main game ya kan Nah nanti biasanya Ada tuh Kayak misalkan gue sesi Agak jenuh gitu kan Gue Ngobrol-ngobrol Atau gue Oke Lagi tuh gue ada juga Kayak reacting Reacting game trailer Atau gimana Ada gue Berarti gak Berarti gak Di set Stream hari ini 10 jam Game doang gitu Campur lah ya berarti Campur Kalau kegiatan Ininya Kegiatan Berkehidupan gitu Misalnya Ya segampang-gampangnya Misalnya Mungkin Hari-hari ibadah Atau misalnya Mandi Makan Itu gimana tuh Nah gue Memang ya Nah ini jujur aja Gue tuh Termasuk orang yang Banyak banget Free time Oke Karena Kerjaan gue Ya Ya Di youtube ini Berarti anak malam gaming Status full time ya Full time Gue full time Streamer Streamer Full time streamer Iya Jadi kalau Untuk aktivitas sih Ya aktivitas sih Maksudnya kayak Di luar ada ya Maksudnya kayak Misalkan gue Ada kesibukan Atau ada acara keluarga Itu ada juga Memang Nah cuman kalau Untuk Selebihnya Kayak Urusan Misalkan kerjaan Atau gimana Gak ada sih gue Jadi gue tetap Di youtube aja Kalau untuk Karena youtube ini Gue Gue bilangnya tuh Youtube ini Udah emang Udah karir gue Memang Iya Udah ngenarok hidupannya Di situ Untung Untung mendukung Dari sisi itu ya Kalau enggak Sulit tuh Buat jalanin Donatonnya Kayak kapan beresnya Iya Makanya Kayak kan tadi Seperti yang gue bilang Kalau lu ada kerjaan Di luar Atau gimana Donaton tuh akan sulit Untuk komitnya Memang Oke Terus Gini Katakanlah Misalnya Kelar Donatonnya Eh donaton tuh apa sih Yang nandain kelarnya Ketika durasinya Abis aja gitu ya Bagaimana Ketika durasinya abis Iya Oh gitu Jadi durasinya Sesimpel durasinya No Dan gak ada Tambahan-tambahan lagi Udah Itu abis Oh gitu Oke Nah Kalau udah kelar Donaton nih Sekarang kan udah Bulan Agustus nih Bentar lagi Udah mau masuk September 2025 kan Aku bilang sih 2025 tuh Kayak tahunnya gaming Banget lah gitu kan Yang gede-gede Kayak Monster Hunter Wild Sama GTA 6 Aku gak tau sih GTA 6 beneran 2025 atau enggak Tapi kan kayaknya Raksasa-raksasanya Di tahun itu tuh Dan Sisa tahun ini tuh Tinggal dikit Gak nyampe 6 bulan Gimana lu nanggapin Tahun depan nih Sebagai streamer Apalagi full time Dari pemilihan game Atau nyambut game-game Gede-gede ini nanti Pastinya sih Kalau Gue ya Untuk menyambut Kayak 2025 Banyak konten-konten Game baru Ya itu tentu aja Kan gue sambut Nah cuman Balik lagi gini Kalau gue tuh Lebih memprioritaskan Seperti yang Tadi gue bilang Jadi Game dimana Hampir Seluruh streamer Ada akses Oke Ada akses Atau mau akses Nah contohnya Seperti Monster Watch ini Karena Monster Watch Iya Maksudnya Lebih dari setengah Member magang first Gue udah pasti Main Monster Watch Oke Cepat atau lambat ya Iya Persiapan gimana Buat Kalau misalnya Ngomongin Wiles nih Persiapan gimana Dari Apakah udah ngerancang Nanti bakal ada Konten juga Terus kemudian dari Perangkat dan lain-lain Apakah Donato ini Bagian dari itu juga Atau gimana Kalau Donato bagian dari ini juga Gue gak tau ya Oke Karena mungkin Kalau misalnya 2025 udah berakhir Donato gue ya Gue akan stream biasa lagi Oke Nah cuman Kalau untuk Program mungkin Collab aja sih gue Collab Tapi gini ya Kedepannya mungkin Gue tuh akan Begini juga tuh Ya ini kalau jadi ya Maksudnya kayak Gue akan membuat Ya sedikit Bukan kompetisi ya Maksudnya gimana ya Challenge Ya kayak challenge aja Jadi kayak challenge Dimana mungkin nanti Semua streamer yang main Monster Hunter Watch Bisa berpartisipasi Gitu Ya pastinya sih ya Game besar Mudah-mudahan ya Mudah-mudahan bisa Bersamaan kan Ya kayak sekarang lah gitu Orang lagi pada main Wukong Wukong Semua gitu kan Tapi kan itu kan Gak tipe game yang main Barengan gitu kan Kalau Monster Hunter kan Kayak semua orang tuh Ngumpul aja gitu Seru-seru Ibaratnya tuh Apa ya Gue tuh berpikirnya gini loh Wukong yang Game begitu aja Single player Itu bisa serame itu Apalagi game mabar Seperti Monster Hunter Watch Itu lebih pecah lagi Harusnya sih Kalau menurut gue ya Iya Gitu sih Aku Aku Dari Dari sisi channel yang Sangat niche Di Monster Hunter Jujur aja lumayan Menggantungkan harapan Nah ya Dalam tanda kutip Karena Ini tuh momen pertama kali Sebagai Creator atau streamer Tapi ada game barunya Kalau sebelum-sebelumnya kan Kayak Rise udah lewat MHP udah lewat Yang old gen-old gen Kayak gen Ultimate lain-lain Udah lewat gitu Ini kan momen kita tuh Bener-bener start fresh Yang gede juga Start fresh dari gamenya gitu kan Dan at least Berapa bulan ke depannya Kayak Satu tahun ke depannya itu kan Base gamenya tuh Udah dijamin rame tuh Mau yang streaming Mau yang mungkin bikin tutorial Speed run kan Aku lumayan menggantungkan harapan lah Buat Buat Di tahun itu Entah dari jumlah sub dan Lain-lain Gue sendiri juga sama sih Gue sendiri juga sama sih Karena gue Harapan gue terhadap Monster Hunter Worlds Juga besar banget gitu kan Apa Ini kita bicara juga Belum Belum ini Belum meng-include Orang-orang baru ya Ngerti? Iya Menjelang Pasti ada tuh Orang-orang baru Atau nanti ke depannya mungkin Kita ketemukan dengan kreator baru Atau streamer baru ya kan Belum meng-include itu gitu Jadi Belum meng-include itu aja Menurut gue udah besar banget gitu loh Salah satunya kan juga Aku bikin Program ngobrol gini kan Buat biar bisa reach out ke Sesama Kreator atau streamer Kan juga Ngebangun apa ya Kalau aku bilang ya Minimal tuh kita udah punya link Mungkin pertemanan dan lain-lain Dan biar bisa lebih siap Di tahun depan Karena Kayak di off-camp tadi aku bilang Kita mah gak bisa maju Sendiri Konsepnya juga mungkin sama Kayak magang first gitu kan Bareng-bareng gitu-gitu kan Kalau ini Sebagai streamer Apalagi game-game Yang Lu suka Aku pengen tau nih Seberapa sulit Nahan buat gak ngelanjutin gamenya Kalau lagi off-camp Lagi gak kegiatan stream Oh maksudnya ini ya Maksudnya kayak game-game yang Pengen gue main gitu ya Iya emang beneran Sayang gitu Amma game-nya gitu Tapi kan kita harus nahan ya Kadang-kadang Betul-betul Kayak ini Kalau dimainin duluan Ntar udah lompat-lompat Progresnya Atau nanti gak genuine lagi gitu Ada pengalaman lu gak disitu? Ada banyak sih Oke Kayak Gue di antas kan juga begitu Gue di antas kan ada story-nya gitu kan Nah story-nya itu Gue gak bisa mainin off-stream Mau story-nya sebanyak apa juga Yang belum ini kan Gue gak bisa mainin off-stream Jadi gue maininnya pasti On-stream Kalau untuk story gitu kan Nah cuman Kalau di gue tuh gini Gue tuh ngeliat Misalkan kalau game-nya tuh Murni Story Ya mau gak mau ya harus Harus di on-stream Mau gak mau gitu Nah cuman Nah cuman kan ada tuh Game-game yang kayak Ibaratnya Entah mungkin ada daily-nya Atau ada Apa? Ada sub-quest-sub-quest Segala macem Nah itu menurut gue Kalau untuk sub-quest dan lain-lain Bisa dimainin off-stream sih Gitu Aku ngerasain itu tuh Baru pertama kali Karena udah live stream kan Iya Dan nyoba-nyobain beberapa jenis game Dan emang rasa-rasanya tuh Susah buat Karena beberapa game kan Aku gak mainin Kalau off-stream kan Beberapa game Monster Hunter Itu aku gak mainin justru Kayak lagi Wukong Wukong ini kan single player ya Dan Wah gila ceritanya kan bagus banget Gameplaynya tuh Entah gini luar biasa Kita tuh kayak Apa ya Guilty Pleasure Soulslight itu Mati coba lagi Mati coba lagi Itu kan gatel Buat ngelanjutin Iya gatel banget Makanya tuh gue Apa ya Gue tuh Teknik Countermeasure gue gitu ya Kayak Gue tuh Mencari Banyak game lagi Yang bisa jadi Guilty Pleasure gue memang Yang disimpen buat di off-camp nih Iya Jadi Boleh tau dong apa aja Oh Gue sih banyak ya Gue tuh ini Kalau gue sih Agak Game-game lama tuh Gue sebenernya suka sih Kayak misalkan Game-game MUP1 gitu kan Kayak Gila Relate Oke Kayak Digimon World 3 gitu kan Terus kayak Sama Legend of Mana Gue kemarin main kan Terus gue juga main Kayak Xenoblade juga tuh Xenoblade yang di Wii U Iya kan Oke Terus gue ada main game Pass 2 juga Banyak sih gue Pantasi gitu kan Pantasi 8 Cara lu ngobatinnya di situ ya Jadi gue tuh nyari Jadi gue tuh nyari game Yang bisa gue buat ini Off-stream lah gitu Nah berarti Kalau lu suka game kayak gitu Berarti Aku kan lumayan relate nih Itu berarti berangkat dari Ini Masa kecil tuh Emang nikmatin game itu juga Atau baru nemunya sekarang Atau gimana Dari kecil Gue udah nikmatin game Oke Dari kecil tuh Dari gue tuh Gue tuh salah satu Anak yang ibaratnya gini loh Dari kecil tuh emang udah dicekokin game gitu loh Jadi gue Hah gimana tuh Iya jadi gue dari Gue dari umur 7 tahun Gue tuh udah main kayak Game-game apa Yang Sega tuh Sega Saturn gitu loh Terus kayak Gede tuh Game-game S1 Gameboy PSP Iya kan Oke Itu gue udah main semua Konsol pertama lu apa? Konsol pertama gue itu Yang Sega apa bukan ya Kayaknya Sega deh Sega yang itu Yang kartrisnya gede itu loh Oh yang kartrisnya di atas Yang kartrisnya di atas Yang warna hitam Terus lo Cerak gitu Iya Itu konsol pertama gue Sebelum itu Masih ngalamin gak Kayak Kalau jaman-jaman Sega mah Kita kan biasanya main-main ke rumah temen nih Iya Lu ngalamin itu gak Atau Lu yang temen yang didatengin sama orang-orang? Oh enggak Gue ngalamin juga Oke Gue ngalamin juga Karena gini loh Sebenernya gini ya Dulu tuh Cici gue gamer banget Dia gamer banget ya kan Dia tuh setiap Dia mau Kayak Eh mau dong PS1 PS2 Nah itu dibeliin Nah cuman Oke Itu kan sebelum Apa ya Sebelum Dia transisi jadi gamer Atau gimana kan Nah itu disitu gue ada tuh Main ke rumah temen gue Ya kan yang ada PS1 Yang ada PS2 Gitu kan Gitu Wah gila Relate Ada banget gue Oke berarti dari Dari Apa main-main sama temen-temen Terus Konsol pertama tadi Sega yang Aku gak tau juga sih Lupa juga tuh Sega apa Iya gue juga lupa sih Itu Sega apa sih Lupa juga gue Setelah itu apa Lagi Lompatannya dari Sega Gue Sega Game Boy dulu sih Masalah Game Boy Game Boy Ini Game Boy Game Boy Advance Yang kecil Iya Advance Terus dari Game Boy Advance Baru ke PS1 Wah gila Punya Game Boy Advance tuh Premium sih Zaman itu Kalau aku pribadi sih Nikmatin juga Game Boy Advance Tapi Di abang-abang Gimbot Oh iya iya Itu pada waktu itu Punya Game Boy tuh Udah kayak Anak gauh Iya lah Ibaratnya kayak Anjir Keren banget loh Gitu kan Punya Game Boy Anjir Gak bisa lepas sih Dari Game Boy itu Segitu-gitunya dia Pake baterai Cepet abis diganti lagi Itu kalau Game Boy itu Gue dulu juga mainnya random Jadi misalkan Apa aja yang menurut gue Kayak Wih Kayak keren nih Gitu kan Gue mainin Kalau kita kan Mas senjatanya cover Kayaknya bagus Ada pun yang kelihatannya Kayak game-nya covernya Mungkin gak menarik Atau mungkin gak relate Itu gue coba juga Karena saking penasaran Kalau di aku pribadi Kalau kencangnya tuh Ingatannya tuh di PS1 Karena dulu kan Ngejaga Orang tua kan ngebuka Rental PS Terus dia Karena dia sambil ngantor Jadi gak ada yang bantuin Jaga buat pagi yang PC Punya akses unlimited Asal lagi gak ada yang ini Jadi Jadi library game PS1 Lumayan nguasain aku tuh Tapi gak ada RPG satu pun Karena kan kalau PS kan Yang arcade-arcade Main berdua Gitu-gitu kan Iya iya Gue tuh Gue tuh ibaratnya apa ya Gue tuh kadang-kadang gini loh Yang ini gue gak berani bilang Kayak wawasan gue di PS1 Besar juga ya Cuman Yang pasti tuh gini Ada game yang orang-orang Mungkin gak tau Atau ada satu orang yang kayak Bang Ini game apa sih gitu kan Kayak ini gak dikelang orang apa Nah itu gue tau Itu gue tau Jadi gue tau kan Jadi ada game yang ibaratnya Orang-orang gak tau tuh gue tau Gitu Iya berarti Karena lu juga Tipe-tipe tadi kan explore kan Dari yang keliatan yang gak menarik pun Dicoba kan Jadi ibaratnya tuh kayak Apa Semua game Ya gue mainin juga gitu loh RPG apa aja Kalau zaman itu Selain yang tadi Tadi ada Legend of Mana Di zaman world 3 Hitungannya RPG lah ya Term best sih Term best RPG Term best RPG Apa aja lagi Breath of Fire main gak? Kalau di PS1 Breath of Fire gue main Tamat gak? Enggak Masa Enggak Gak tamat gue Apa lagi ya? Apa yang sayangnya gue gak tamat ya Bravencer Musashi Bravencer Musashi tamat gue Wesh sama Itu Itu salah satu Menurut gue apa ya Salah satu game yang aneh Tapi bagus gitu menurut gue Hack and slash kan Di zaman pada turn best Iya iya Itu kan juga ada Banyak-banyak kayak Ini kan Kayak cara-caranya gitu kan Dekat teki gitu Dekat teki ya Itu gue main tuh Terus Sikoden gue main juga Waduh Aku sayangnya gak main Pak Sikoden Gara-gara di jaman Temen-temen di sekolah Lagi ngomongin Musashi misalnya Aku agak telat masuknya Jadi nanti Apa Ke gamenya Nanti lagi Dimaen Musashi Mereka udah pindah Sikoden Aku belum kelar Nanti aku nyusul kemana Mereka udah Final Fantasy 7 Gitu-gitu Gue Apa ya Ya memang Memang sih Untuk kita kayak Follow up gitu Agak sulit juga Maksudnya kayak gimana Nah cuman ya emang Ya gimana ya Gue tuh Gue tuh Emang dari kecil Memang hobinya main game Tapi sekarang aja Main game gitu kan Nah tapi cuman Kalau RPG nih Menurut gue yang paling Berkesan di gue lah ya Oke The Legend of Dragon sih Legend of Dragon The Legend of Dragon Dragon ya Itu menurut gue Aduh aku gak main lagi Tapi covernya aku tau Itu jaman-jaman aku main legaya tuh Menurut gue ini Itu adalah Ini opini gue pribadi ya Oke Menurut gue itu adalah RPG klasik yang terbaik Di PS1 itu Karena Karena storynya bagus Combatnya menarik Sama karakter-karakternya Bagus semua Di sana Eh dia turn based juga kan Dia turn based Gambarnya yang kayak Suikoden bukannya Iya gak sih Enggak Pixelated atau semi 3D Kayak nusiasi aku Lupa lagi Dia 3D Dia 3D Nah bukan 3D sih Kayak Kayak apa sih Yang 3D jaman PS1 dulu Gimana sih Yang kayak Tekken gitu Nah grafiknya kayak gitu Covernya Grafiknya kayak gitu Legend of Dragon ya Dan apa ya Bahkan Legend of Dragon itu Menurut gue Walaupun ini ya FF8 tuh juga berkesan Di gue ya Tapi FF8 pun Masih Masih agak di bawah level Satu level gitu Di bawah Legend of Dragon Itu wajib main sih Kalau secara dulu PS1 Aduh aku gak ngerasain lagi Tapi tiap-tiap kali belanja Ke Toko Ini kan Toko game Selalu ngeliat tuh Iya itu Itu bagus Menurut gue bagus Terus setelah PS1 PS2 Ngerasain rental dulu Atau langsung Dimain di rumah PS2 Kalau PS2 Gue gak rental Gue main di PS2 Cici gue Agak mumpet-mumpet Sebenernya sih Berarti kalian Kalau kayak gitu Keluarga ngerti game dong Main bareng semua Apa gimana Sebenernya Kalau tau Misalkan kita nge-game Iya Tapi kalau Bokap-nyokap sih Gak terlalu relate sih Kalau untuk ke gamenya Bukan yang tipe yang Ngumpet lo main ini gitu Gak Gak Itu Cici gue mungkin masih relate Cici gue Oke Main apa aja zaman itu Gue PS2 ya Gue PS2 banyak sih gue Dari Gue tuh kayak Klasik-klasik Kayak God of War gue main ya God of War udah pasti lah main gitu Terus Kayak FF10 gue main Terus Ada Dragon Guard Terus ada Persona main gak? Persona 3-4 gue main Wah respect Aku main yang persona face doang Yang tiga Gue sebenernya persona tuh dari Satu, dua, tiga, empat, lima Main semua gue Tunggu Satu, dua Itu yang masih Kamera dari atas ya Bukan Di fast ya Kalau yang pertama tuh kayak ini Kayak apa Kayak koridor gitu loh Kameranya kayak koridor gitu Nah kalau kedua ya dari atas Oke 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 Tiga, empat gue main Tiga face gue main Tiga face Tiga portable Tiga Ya kan Karena memang sebenernya gue juga Di antara persona itu semua Yang paling gue suka ketiga sih memang Ceritanya sih gak buat semua orang ya Karena kan rada-rada dar Gitu kan Ketiga ada best Kayak gak favorit diorang Kalau pemeran utama kita tuh mati gitu Benar, benar, benar Banyak kritik juga sebenernya Cuman ya Pribadi gue tetap suka Kalau gue sama sih Aku lebih dari yang tiga Ketiga, yang empat Aku empat gak Aku utamatin Jaman-jaman itu Empat, empat, lima Zaman itu ngerasain Monster Hunter gak berarti Udah Monster Hunter udah Dari yang pertama F2 Yang nyerangnya pake analog tuh Ya kan Itu aneh banget Sumpah Itu gue main juga Iya Aneh nyerang pake analog Animasinya Pertama kali matin Matin Felsipres Nggak mati ya Kelar gak game ya Tapi jaman itu lumayan Itu enggak sih Enggak kelar Cuman gue Lagi itu gini Jadi gue kan masih agak bocah ya Maksudnya agak bocil gitu ya Itu gue Target gue tuh gini Jadi apa Gue bisa matiin Raya Talos Udah gue ngemain lagi Dan pada waktu itu Gue berhasil matiin Raya Talos Ya tapi juga di jaman itu tuh Karena kalo kaset kan Ya di Indonesia semuanya kan Mah bajakan ya Ori tuh memang lebih susah dicari Tapi itu yang ngebantu Perkembangan jualan konsolnya kan Kita tuh sebagai Pemain tuh Suka ada perasaan Nggak rugi Kalo satu game Nggak ditamatin kan Iya memang Besok mah kita sekali Belanja Ini 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 Gitu Kalo sekarang kan kita Tiga tahun sebelum gamenya Kita udah ngikutin Gitu Nanti Ikut trailer dan segala macem Sampai akhirnya Dapet Udah dapet dicobain Kita nguntung-nguntung Kok jadinya gini Gitu Bener banget Oh dari situ Pertama kali kena Monster Hunter ya Aku nggak ngerasain lagi yang PS2 Sama sekali nggak terexpose Aku full rental Udah kuliah baru Ngerasain punya PS2 Oh berarti Monster Hunter pertama apa? MHW Hitungannya PS4 Oh yang pertama gitu? Iya MHW di PS4 Justru Aku lumayan Telatnya tuh Lumayan jauh telatnya emang Baru tau ngerti Monster Hunter itu Sebenernya udah sebelum-sebelumnya kan Kadang-kadang Nama-nama Monster Hunter Dragon Quest itu kan sering disebutin Di anime Gitu-gitu Jadi kadang Game 8 sih Sering disebutin Kok kayaknya orang Jepang Relate dengan yang gini-ginian Anusias banget juga Ngeliat-ngeliat Youtube kan Oh ternyata game-nya begini Ternyata ini adalah game yang kita Nggak harus online terus Ini game yang Kalau kayak Level Atau apa ya High rank gitu-gitu Emang berdasarkan jam terbang aja Bukan Karena Credit card gitu Itu salah satu yang Aku bikin doyan Monster Hunter Karena waktu itu Aku lumayan lama Ninggalin Apa ya Buat suka sama konsol Karena Kena di game online kan Seru aja gitu kan Ke warnet Ngumpul sama temen-temen Gitu-gitu Sehingga lama-lama Ngerasanya Kok kesini-kesini Game online Udah makin Nggak ada yang Seru gitu Budaya itu Kayak nggak pernah Ada yang tahan Apa sih Kalau zaman sekarang Kalau mobile Kayaknya 6 bulan Juga nggak tau Udah ganti yang baru Iya-iya Ibaratnya udah Udah bosenan lah Open beta aja Udah bisa top up Aneh banget game Memang kan Makanya Iya Udah Iya memang sih Apa ya Market-nya tuh Lebih ke Top grossing Daripada quality sih Iya sih Kalau di sisi itu Jadi Kalau ngebandingin Dengan pengalaman Kayak kita Yang Beli game Nyobain Tamatin yang satu Yang lain Mungkin dicobain lagi Kadang-kadang Jadi suka ngerasa Aduh rugi banget ya Rasanya Makanya diukung Aku bener-bener Kena Dan bersyukur banget Rasanya itu game gila Bagus Itu Itu salah satu game Yang bagus Anyway pak Karena kita udah hampir sejam nih Terakhir lah Buat anak magang gaming Dan temen-temen di magang first Kira-kira Apa Bakal ngapain aja lagi nih Yang dalam waktu dekat Atau yang jauhnya tadi Kalau Gue sih paling di waktu dekat Ya itu ya Maksudnya Terus ngebangun Kayak Relasi sama member-member ya Kalau orang waktu dekat gitu ya Sama Paling program-program Yang kita kelihatan-kelihatan gitu Karena Malam ini Gue juga Ini ntar collab Letal gue Kalau ada yang mau Approach Mau join Bang Pengen ini Join magang first Boleh silahkan Tapi persyaratannya dua Oke apa itu Gak ngalibet sih Persyaratan dua Saling support Dan aktif Livestream aja udah Nah Itu aja sih Silahkan Yang memulai Streaming-streaming Dan Apa Pengen Ngeramein magang first Silahkan temen-temen Buat nyari Anak magang gaming Dimana aja Bisa cari gue di youtube Juga Di tiktok gue ada juga Iya kan Tapi Aran gue sih Memang kalau Mau langsung ini Ke youtube aja sih Dan kalau youtube Sosmet Sosmet paling Gak Sosmet gue gak terlalu main sih Sebenernya Ada facebook Tapi ya Mening jangan lah Gak usah sih facebook Nanti penyelam-penyelam Handal datang Membuka rahasia anda Tapi sih Saran gue sih Kalau misalkan Mau kontak gue ya Kalau gak youtube Discord sih Oke Discord yang magang first Terus ini Open atau Lu yang Invite mereka ke Grupnya Sebenernya open aja sih Karena di Di deskripsi gue Juga ada linknya Nah cuman Kadang-kadang mungkin ya Kadang-kadang Ada yang gak bisa masuk Kalau gak bisa masuk Ya bilang ke gue aja Buat yang nanti mau join Nanti kita taruh link aja lah ya Nanti buat Masuk ke Channel Nama gangnya Brian thank you banget ya Seru Semoga nanti banyak juga Kesempatan kita buat Mungkin collab Dalam bentuk lainnya Gaming Atau ngobrol-ngobrol lagi Atau live talk Dan lain-lain ya Lancar-lancar Channelnya Magang firstnya juga Tahun depan nih ya Monster Hunter Wild Semoga kita sama-sama Maju semua lah Gitu pokoknya Semoga bapak maju juga Good luck juga Thank you Donaton juga Jangan lupa Jaga kesehatan anda Kalau ada yang nyebelin Udah lah biarin aja Ya anggap aja Anggap aja mereka adalah Supporter yang Belum terbuat Ujian buat Jadi lebih baik Thank you ya Brian ya Cuman gue ada saran satu ya Oke apa tuh Ini sih Pak Kalau misalkan Bapak Tertarik ya Bapak bisa Ini nih Podcast sama Ini juga Ada gue streamer Kenal satu kan Namanya dari Dari apa Namanya Bapak Adrian Jako Itu kan dari Jako Empire Beliau juga Ini juga Player Monster Hunter juga Nah cuman Kalau Bapak Jako Kemungkinan Dia podcast Mungkin demennya Lebih ke live kali ya Oh gitu Itu mungkin Kalau misalkan Bapak tertarik Boleh tuh Channelnya Jako Empire Nanti aku singgah-singgah Dan satu lagi sih Apa Kalau misalkan Dari member Magang first Kalau ada yang berkenan Mau podcast juga Boleh tuh Terutama Bapak Bayu tuh Bapak Bayu tuh Itu Bapak Bayu Gue saran banget sih Karena dari Bapak Bayu tuh Apa ya Dia tuh Bisa dibilang gini loh Memang sih Magang first Ini kan gue yang temuin ya Tapi insightnya Lebih banyak dia Ya bagus dong Berarti ada temen-temen Yang bantu Buat jadikan semua Jadi ya Bisa ada saran gue aja sih Yoi Thank you Nanti bakal aku cek-cek juga Temen-temen di Magang first juga Sampai jumpa Brian ya Terima kasih banyak Yang nonton juga Thank you Ini udah gak tau Di menit keberapa nanti Terima kasih banyak semua Jangan lupa dikunjungi Anak Magang Gaming Temen-temen di Magang first juga Cek juga discordnya Thank you Sampai jumpa semuanya Sampai jumpa Thank you Bye